Dikenal kerap berkomentar dengan permasalahan selebriti lain, Nikita Mirzani kini menanggapi soal pasangan muda Torik Halilintar dan Aliyah Mas Said. Tengah disibukkan dengan persiapan pernikahan, Torik dan Aliyah emang banyak pencuri perhatian publik baik dari sisi positif maupun negatif. Seperti yang beberapa hari ini viral di media sosial adalah canda yang terkait Torik Halilintar yang disebut-sebut sudah naik haji di usia 2 bulan. Aliyah Mas Said pun juga mendapat cibiran dari netizen bila dirinya merupakan artis yang panjat sosial atau pansos. Menanggapi hal tersebut, Nikita Mirzani pun seolah memberikan pembelaannya. Nikita menyebut bahwa Aliyah tak perlu pansos kepada orang lain lantaran suang ayah dulunya merupakan artis terkenal. Aliyah dibilang pansos, ngapain dia pansos? Bapaknya waktu masih hidup tuh artis terkenal. Bapaknya tuh laki-laki tertampan pada zamannya, ucap Nikita. Tak sampai disitu, ibu tiga anak itu juga seolah menjadi garda terdepan bagi Torik serta keluarganya. Si ibunya Torik aja gak pernah ganggu kalian, kok kalian ganggu hidupnya? Kenapa? Ungkap Nikita. Dia aja melalang buana seluruh Asia, kalian stuck disitu doang. Cuman bisa ngomentarin Torik, pungkasnya. Unggahan itu pun banyak mendapat komentar dari netizen yang melihatnya. Banyak yang mengaku Nid setuju dengan pernyataan Nikita Mirzani yang membela Aliyah dan Torik. Namun ada pula yang menyinggung terkait Loli yang saat ini sudah diabaikan oleh Nikita. Baru kali ini setuju dengan Nyai, jangan lupa satu lagi Nyai, bapaknya aktor, model paling seksi se-Indonesia pada zamannya. Iya juga sih, komennya tentang Torik itu udah di luar batas, gak lucu. Lagian emang masalahnya di mana? Kalau emang beneran dia udah haji dari bayi. Oke lah, ibunya salah momen waktu ngomong, tapi kalau terus-terusan dijadiin olok-olok basi, tau gak? Anak lahiran 2000-an mana tau bapaknya Aliyah? Mereka taunya Fuji, Fuji, Fuji. Asli sih, gue tau Fujitsu juga setelah almarhumah Vanessa meninggal. Punya anak gadis sendiri, kenapa gak digardain bun? Kok malah gardain anak orang yang masih ada orang tuanya? Terima kasih telah menonton!